Halo semua, nama gue Aryo, Aryo Pratomo atau Echegaryo. Hari ini gue akan unboxing dan hands-on sebuah TWS atau True Wireless System dari Bose. Yaitu Bose Quiet Comfort Earbuds. Yuk! Oke, ini boxnya baru banget nyampe sekitar setengah jam lalu. Belum gue buka, baru gue cari-cari tau di internet dia tuh kehebatannya apa. Kayaknya menjadi salah satu pertama yang dapet di Indonesia. Mudah-mudahan. Oke, ini adalah True Wireless System. Bukan yang pertama dari Bose, tapi ini yang terbaru. Ini sebelah gue ada Free Sound Sport. Itu juga True Wireless System. Udah juga TWS sama, tapi ini lebih baru dan bedanya. Ayo kita coba bahas. Dari boxnya kita lihat masih khas Bose yang di atas masih bisa dibawa digantung di display. Di depannya terlihat produknya, di bawahnya segala macam. Ya, data-datanya lah. Kalau bisa dilihat, ini adalah tertulis Superior Noise Cancelling, Transparency Mode, Immerse. Dia apa tutup sticker? Gak apa-apa. Oke, kita coba aja langsung baterainya sampai 12 jam. Katanya tahan air dan tahan keringat. Comfortable fit. Terus berapa? Ada charging base-nya. Kita buka ya. Di bawahnya yang gue suka dari packaging yang bagus, biasanya harus menyediakan cara buka yang lebih enak. Ini buka bagian bawahnya. Mudah sekali. Tidak ada masalah, kecuali stickernya tadi. Yang ini mungkin kebijakan tiap negara. Oke, perubahan spesifikasi. Ini beda-beda. Tapi dasarnya sendiri, kalau tidak ada kebijakan negara mungkin terlihat mudah sekali membukanya. Oke, the moment of truth. Oh, wow. Lihat ini. Ini hanya bersih. Bersih dan classy. Kalau lo lihat, ini cukup besar tempatnya. Yang artinya mungkin salah satunya adalah baterainya yang banyak dalam sini. Tapi nanti gue pelajarin lagi. Kita buka. Di luarnya kita lihat dalam produknya. Di luarnya kita bisa melihat ada indikasi charger meter-nya dari 5 lampu. Ada tombol untuk membukanya, pasti. Dan belakang ada charging port USB-C. Di bawahnya terlihat banyak banget tanda-tanda yang sebenarnya nggak kelihatan sama sekali. Tapi itu penting untuk ada di situ. Kalau kita buka sekarang. Kayak ketahan gitu ya. Oh nggak, ketahan jari gue ternyata. Oke, ini adalah dua earbuds-nya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang ada di dalam box sisanya. Oh, jadi dibagi dua ya. Bagian bawahnya adalah segala macam manual dan petunjuknya. Dan oke, warranty. Sebelah sininya adalah. Nah, inilah. Ada eartips-nya yang bisa diganti-ganti. Ada angka 1 dan ada angka 3. Dan kabel, udah pasti kabel USB-C. Ini mungkin nggak perlu buka dan kalian udah pasti udah tahu ini apa. Seperti apa kabel USB-C itu. Tidak ada lagi dalamnya dan terlihat rapih sekali ya. Oke, kita akan memiliki ini. Mari kita kembali ke produk utama. Nah, ini adalah Quiet Comfort-nya. Ini terlihat bagian kanan. Karena ada tulisan R-nya atau Right. Dan ini ada satu bolongan di atas. Ada speaker. Sepertinya juga microphone. Juga ada di sebelah sini. Berarti sebelah luar bawahnya. Kalau kita makanya seperti ini. Dan ada charging port-nya yang berapa magnetik. Jadi kalau kita taruh, dia nge-charge-nya adalah di titik-titik tersebut. Eartips-nya sudah terpasang. Berarti kalau ini ada satu, ada tiga. Berarti ini yang dua ya ukurannya. Berarti ukuran medium-nya. Kita coba dulu yang medium-nya. Oh, wow. Ini fit-nya langsung enak banget. Dan langsung ada suara begitu di-connect. Seolah-olah kita masuk ke Dolby DTS. Kayak dentuman bass yang surround. Kelasa banget. Dan dia ada kata-kata seperti ready to connect. Sudah siap untuk di-connect. Kita pakai dua-duanya. Tapi gue jadi dua, udah pas banget. Nggak perlu ganti eartips-nya lagi. Dalam keadaan seperti ini, terasa banget ANC-nya langsung nyala. Sekarang kita berusaha connect dengan Bluetooth. Bose QC Earbuds. Terlihat, terinstall. Dia butuh aplikasinya juga. Yaitu Bose Music. Bose Music ini gue udah punya. Karena gue udah pernah bikin video tentang Bose Soundbar 500. Lo bisa lihat videonya juga. Kita langsung masuk ke sini. Seperti terlihat, Soundbar 500 sudah ada. Kita tambahkan. Headphones. Dia menemukan sendiri Bose QC Earbuds. Atau Quiet Comfort. Kita connect. Dia harus kita di-charging base-nya. Charging case-nya. Kita tahan Bluetooth sampai dengar ready to connect. Oke, pair. Dan dia akan activating your product. Terdaftar. Sukses. Oke. Kita bisa kasih nama. Bose QC Earbuds aja langsung. Kita save. Kita dikasih tahu untuk how to wear-nya. Rotate ke belakang. Udah fit banget. Aman. Tak, itu dimasukin. Ya, betul. Find your size. Kalau nggak diganti dengan eartips yang tadi. Dan lihat bagaimana kelihatannya. Oke, all set. Aduh, suara enak banget. Oke, jadi ada dua device Bose di gue. Adalah Bose QC Earbuds. Dan Bose Soundbar 500. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan katanya dia ada juga sebuah fitur yang namanya lifelike sound. Jadi bener-bener suaranya itu seperti nyata. Kita coba aja dengan Netflix mungkin. Kita nonton Netflix. Apa ya yang lagi gue tonton? Oh, it's Kevin Hart. Nah, kita nonton Kevin Hart. Terakhir ngomong apa? Oke. Karena itu ngomong doang mungkin nggak, doesn't do any justice at all. So, let's see something. Action. What am I watching? Akhir-akhir ini lagi nggak nonton kayaknya. Formula One. Enak banget, Pak. Enak banget bentuk ma Netflix-nya tadi. Ini sangat bagus. Wicant, Wicant, kamu harus mencoba ini. Kamu harus mencoba ini. Maaf, gue sambil kasih coba ke Wicant. Coba. Apa yang kamu gunakan? Kamu harus gunakan dua. Biar ANC-nya nyala. Silahkan. Nanti begitu ketutup, MNC-nya nyala. Udah. Dan dia autoplay sendiri. Low end-nya enak banget sih. Low end-nya enak banget kan. Jadi kerasa bahwa begitu bass-nya keluar dan tumannya keluar tuh Nggak denger apa-apa. Nggak denger apa-apa. There you go. Itu untuk buktiin bahwa ANC works. Dan dia gabung sama passive juga ya. Dia gabung sama passive. Oh. Lo taruh. Udah langsung play sendiri. Amazing. Alright. Gue jelasin sekali lagi mungkin tentang yang namanya ANC atau Active Noise Cancellation. Buat yang kelewatan ya. Active Noise Cancellation tuh bekerja dengan adanya mic di earbuds. Itu merekam suara di luar kita yang dianggapnya noise. Itu diturunin dengan dinaikkan suara-suara yang ada dari kontennya itu sendiri. Entah itu film, entah itu musik. Itu dinaikkan. Jadi seolah-olah itu kedap banget. Itu active noise. yang works based on technology, algorithm. Ada juga passive noise. Passive noise adalah yang secara pasif, secara fisik, itu nutup kuping kita. Noise-nya di-block. Entah itu dengan headphone. Kalau yang gede, headphone over ear. Itu passive noise-nya jauh. Lebih kedap memang. Tapi kalau misalnya ini, tergantung dari ear tips-nya ini. Dan ini cukup kedap. So, gabungannya adalah active noise dan passive noise-nya bekerja dengan baik sekali di sini. Dan low-nya kerasa banget, bass-nya kerasa banget, fit-nya enak banget. Water, sweat-resistant akan gue coba pasti. Baterainya gue akan lihat. Casing-nya agak gede, harusnya baterainya juga bisa nampung banyak nih di sini. Dan, apa lagi? Oke, kita lihat aplikasinya. Selain dia bisa, jangan lupa kalau dia bisa terkonek dengan beberapa device Bose kita lainnya. Dia juga bisa diatur noise cancellation-nya biar nggak terlalu kedap. Nih, kayak ini noise cancellation-nya bisa diatur, menaik turun. Ingat bahwa kalau kita lari, kalau kita jalan di luar, kita juga harus perhatikan suara sekitar nggak terlalu kedap. Seperti adanya suara klakson, suara orang mobil, motor sekitar kita itu juga harus waspada. Makanya ini bisa diatur. Transparency mode-nya. Terus, macem-macem bisa bisa diatur-atur lagi. Product name, noise cancellation, ini detection semuanya ada di aplikasi yang namanya Bose Music. Nah, harganya, harganya ini di sekitar 5 jutaan. Lo bisa dapetin di Bose, toko Bose manapun atau bahkan di online store-nya mereka. It is, it is the premier, the one of the top TWS system with ANC out there. 5 million. Alright? Gue lanjutin Kevin Hart. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Wow. 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 Terima kasih telah menonton!